Dribbling Christian Ronaldo adalah salah satu favorit saya Ingin menjadi seperti itu? Yuk, mari kita praktikan Bersama ikan-kabu wadah Salam olahraga Berbicara mengenai sejarah sepak bola Cabang olahraga ini memiliki sejarah yang sangat panjang Dimulai pada tahun 1863 Sebelumnya, Bapak punya pertanyaan nih Di negara manakah pertama kali sepak bola populer? Ya, benar Di Inggris Dengan kepopulerannya Sehingga terbentuk asosiasi sepak bola di negara tersebut Bahkan, Liga Sepak Bola tertua di dunia Berada di negara tersebut Dengan kepopulerannya Maka cabang olahraga ini Menjarah ke seluruh dunia Dimulai pada pertandingan antara Amerika Melawan Kanada Hingga diadakannya rapat Untuk membentuk asosiasi sepak bola dunia Agar permainan sepak bola berjalan dengan lancar Dibutuhkan seorang wasit Untuk memegang penuh permainan Akhirnya Terbentuklah Asosiasi sepak bola dunia Bernama FIFA Cabang olahraga ini Sampailah ke Indonesia Melalui penjajahan Yang membawa cabang olahraga ini Ke Indonesia Pada tahun 1979 Diadakan Liga Amatir Sepak Bola Bernama Perserikatan Saat Liga Amatir berjalan Dimulailah Liga Semi Profesional Di Indonesia Bernama Galatama Dan yang kalian harus tahu Liga tersebut Menjadi salah satu Pencetus atau pioner Liga di Asia Selain Hong Kong Liga Perserikatan Yang mempunyai fanatisme yang luar biasa besar Dan Galatama Yang dikelola secara profesional Sehingga pada tahun 1994 PSSI selaku Induk Sepak Bola Indonesia Menggabungkan keduanya Dengan tujuan untuk meningkatkan Kualitas sepak bola Indonesia Untuk bermain sepak bola Kalian tidak hanya perlu mengetahui Tentang teknik-teknik sepak bola Tetapi perlu juga mengetahui Peraturan permainan sepak bola Yang pertama Ada waktu pertandingan Yang kedua Ada pelanggaran Yang ketiga Ada wasit Yang keempat Ada lapangan pertandingan Kalian bisa melihat disini Ada panjang lapangan pertandingan Lebarnya Titik penalti Dan lain-lain Kalian dapat melihat gambar berikut ini Selanjutnya Ada bola yang dipakai Dalam permainan sepak bola Ada untuk anak-anak Remaja Wanita Dan untuk profesional Yang terakhir Kalian Harus mengetahui Tentang Posisi pemain sepak bola Yang pertama Ada keeper Kedua Ada back Yang ketiga Ada gelandang Atau playmaker Yang keempat Ada winger Dan yang terakhir Ada striker Setelah kalian mengetahui Peraturan permainan sepak bola Mari kita belajar Mengenai teknik-teknik Dalam permainan sepak bola Mari amati video berikut ini Dan jangan lupa Usai mengamati Kalian dapat mempraktikannya Untuk menjadi pemain yang hebat Kalian memerlukan variasi latihan Berikut adalah variasi latihan Untuk gerakan sepak bola Pertama Kalian dapat berlatih Dengan media tembok Variasi latihan ini Dapat digunakan Untuk melatih teknik Mengumpan Dan menghentikan bola Setelah kalian lancar Kalian dapat menggunakan Target sebagai variasi latihan Bisa menggunakan Batu Daun Dan sebagainya Yang kedua Kalian dapat menggunakan Batu yang sebagai target Di latihan sebelumnya Untuk media berlatih Teknik menggiring Pertama Kalian bisa menggiring Secara bolak-balik Setelah lancar Kalian dapat melakukan Dengan zigzag Seperti ini Dan variasi latihan ini Dapat disesuaikan Sesuai dengan Kebutuhan Masing-masing Tetap jaga kesehatan Luangkan waktu Untuk berolahraga Dan Jangan lupa Untuk Meminum air putih Yang cukup Salam Cakrabuana Semangat Cakrabuana Tetap menjadi siswa yang Kreatif Santun Berbudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama kami Cakrabuana Membangun bersadar Ibu Bertiwi Pada kita Berkaya Berbakti dan Berkita Bersama Cakrabuana Berkita 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 Terima kasih.